Punya budget memepet tapi minta hape awet, OPPO A18 mungkin bisa jadi solusi. Hape kelas N3 yang diperkenalkan di Indonesia pada Oktober 2023 ini lolos infeksi ketat. OPPO bahkan menjamin hape ini punya performa Xiaomi selama 3 tahun pemakaian. Selain itu, OPPO A18 punya IP54 yang menjamin tak masalah jika terkena depuk atau percikan air. Namun suksesor OPPO A17 ini punya banyak kelebihan yang menjadikannya hape bermutu tinggi. Terlebih, harganya hanya 1,7 jutaan. Mau tau apa saja itu? Berikut ini kelebihan dan kekurangan OPPO A18 yang sudah tim gadget mirangkum. OPPO A18 OPPO A18 terlihat mirip dengan saudara-saudaranya seperti OPPO A38 dan OPPO A58. Desen yang disebut dengan OPPO GLOW ini memiliki ciri khas yakni dua lingkaran besar pada modul kamera ellipse. Modul tersebut lantas tersambung dengan aksen glossy memanjang ke bawah. Permukaan bodi OPPO A18 terlihat berkilau dalam varian warna glowing blue. Varian warna lain yakni glowing black tak begitu, tapi menciptakan kesan elegan dan ramah buat pengguna semua umur. Bodi OPPO A18 cukup tipis dengan ketebalan 8,2 gram. OPPO-nya pun tak berat di angka 188 gram. Hal menarik dari desain OPPO A18 yakni punya IP54. Sama seperti OPPO A38, OPPO A58, dan OPPO A78. Adanya sertifikasi ketahanan air tersebut membuat hape ini terjamin keamanannya ketika terkena deput dan juga perjikan air. Panel layar IPS LCD memang sudah wajar buat hape kelas entry. Sebab hape harganya lebih murah dan kualitasnya masih cukup baik. Panel inilah yang digunakan buat layar 6,56 inci OPPO A18. Layar hape ini memang hanya mengusung resolusi HD+, namun jangan khawatir, tampilannya tak akan pecah dan masih nyaman untuk dinimati. Resolusi HD+, malah punya dampak positif pada konsumsi daya yang lebih irit. Untungnya, refresh rate 90Hz yang tinggi masih ada, sehingga pengguna bisa rasakan pengalaman scrolling di media sosial secara mulus. Hal yang perlu diapresiasi dari layar IPS OPPO A18 adalah tingkat kecerahannya. Layar hape ini sangat siap menghadapi kondisi outdoor berkat kemampuan mencapai tingkat kecerahan hingga 720 nits. Fitur lain yang ada di hape ini adalah cakupan warna 100% di JEP3 dan eye care untuk mengurangi emisi cahaya biru pada waktu malam hari. Harus disikuri bahwa OPPO A18 memakai SoC Mediatek Helio ke-85. SoC ini sudah cukup lawas karena dirilis pada 2020. Namun Helio ke-85 jauh lebih bagus ketimbang Helio ke-35 yang dipasang di OPPO A17. OPPO bahkan yakin bahwa performa harian OPPO A18 sebabkan bakal terus smooth paling tidak selama 36 bulan pas kahpe dibeli. Alasannya, tak lain karena Helio ke-85 sudah punya core performa dan GPU yang dipakai bukan GPU kaleng-kaleng. SoC 12nm ini menggunakan 8 core CPU dengan rincian 2 Cortex A75 berkecepatan 2,0 GHz dan 6 Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz. Sementara itu, GPU alias unit pengolah grafisnya menggunakan Mali-G52 MC2. Helio ke-85 di OPPO A18 ditemani RAM 4GB dan memori internal 128GB. OPPO juga menyematkan fitur Extended RAM hingga 4GB. OPPO A18 dilengkapi dengan 2 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakangnya meliputi kamera utama 8MP autofocus dengan bukaan f2.0 serta kamera dip 2MP. Ada pula lampu LED flash. Ada pun kamera depannya, punya resolusi 5MP fixed focus dan memiliki bukaan f2.2. Baik kamera utama dan kamera depan, mampu merekam video di 1080p di 30fps. Anda belum bisa menjumpai fitur Neko-Neko di HP ini, seperti kamera ultrawide ataupun perekaman di 60fps. Sudah banyak ponsel yang gunakan baterai 5000 mAh. Kapasitas tersebut kini sudah menjadi mainstream. Baterai 5000 mAh ditanam pada OPPO A18. Hanya saja, tak semua HP punya baterai 5000 mAh bisa bertahan lama. OPPO A18 tak termasuk yang seperti itu, sebab daya tahan baterainya mencukupi. Paling tidak, ia bisa tahan 1 hari penuh untuk menemani penggunanya. Menurut klaim OPPO, ponsel ini bisa tahan 7 jam untuk bermain game. OPPO A18 juga disebut kuat menyala selama 32 jam kalau dipakai buat telepon. Sisi menarik yang Anda dapatkan ketika membeli HP kelas entry menemui fitur-fitur esensial. Fitur esensial itu adalah seperti slot microSD dan juga audio jack. Pada OPPO A18, slot microSD hadir. Slot ini pun terpisah dari 2 kartu slot SIM. Dengan begitu, Anda bisa pasang 2 kartu SIM bersamaan dengan kartu microSD. Kapasitas microSD yang bisa dipasang adalah 1TB. Hal esensial selanjutnya adalah audio jack 3,5mm. Letak colokan ini ada di sisi bawah ponsel. Dengan adanya colokan ini, Anda bisa menancapkan earphone kabel untuk mendengarkan musik dengan lebih mantap. Terakhir, soal sensor yang cukup lengkap. OPPO tak pelit dengan urusan ini karena menyematkan banyak sensor buat OPPO A18. Sensor itu dimulai dari akselermeter, proximitas, cahaya sekitar, kompas, dan juga pemidesi di jari yang letaknya di tombol power. Hanya sensor giroskop yang absen dan itu masih bisa dimaklumi untuk HP kelas pemula. OPPO merupakan salah satu produsen yang tetap hadirkan smartphone dengan paket penjualan lengkap. Hal itu tercermin dalam box penjualan OPPO A18. Tak cuma unit ponsel yang ada di dalam box HP ini. Namun, ada juga kabel USB, kepala charger 10W, ejector SIM, dan case pelindung. Kelengkapan aksesori yang disertakan sudah cukup mumpuni. Kalau ingin menambah, pengguna cuma perlu membeli template glass supaya layar ponsel lebih aman. Kapasitas RAM 4GB mungkin sudah cukup bagi sebagian orang. Masalnya, ponsel dengan kapasitas RAM segitu masih oke untuk menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Sejumlah game pun masih cukup lancar dimainkan pada perangkat dengan RAM 4GB. Namun, kalau dibandingkan dengan kompetitor, RAM 4GB di OPPO A18 jelas kalah saing. Sudah banyak HP dari brand lain yang tawarkan RAM 6GB atau 8GB yang jauh lebih lega. Status OPPO A18 adalah HP paling murah dari A-series keluaran 2023. Ia lebih rendah dari OPPO A38, OPPO A58, dan OPPO A78. Dengan harga yang murah, otomatis OPPO A18 mengalami penyesuaian fitur. Ada beberapa yang dipangkas, diantara jadal NFC, kaca proteksi, dan pengisian cepat. Jika Anda suka naik ke RL ataupun sering melintasi jalan tol, OPPO A18 jelas bukan HP yang cocok karena tak punya NFC. Kalau kaca proteksi yang absen sih bisa ditanggulungi dengan memasang template glass. Namun, tidak dengan absennya fitur pengisian cepat. Hal hasil Anda hanya bisa bersabar untuk menanti baterai ponsel ini penuh saat di jas. Mencari kamera ultrawide di HP OPPO A-series memang sulit. Bahkan untuk semua HP OPPO A-series keluaran 2023 tak punya kamera jenis ini. Kalau di OPPO A18, absennya kamera ultrawide masih bisa dimaklumi. Hal itu dipandang sebagai salah satu upaya OPPO untuk menekan harga jual produk. Demikian juga dengan absennya speaker stereo. Namun, kalau Anda menginginkan HP murah yang punya speaker stereo, silakan beralih pindikan ke HP lain seperti OPPO A58. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar rekomis terbaik dari Gadgetme.